Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Kuo Yu Hao menatap kekejauhan. Meskipun Kekaisaran Sun Moon berada 45 km jauhnya, cuacanya bagus, dan dia masih bisa secara kasar melihat apa yang terjadi dengan visinya. Tentara besar Kekaisaran Sun Moon masih di sana. Tang Wutong berdiri di sampingnya dengan tenang, dan dia menarik rambutnya yang panjang dari belakang punggungnya dan mulai menyisirnya. Menyisir rambut di benteng kota Shrek bukanlah sesuatu yang dilakukan sembarang orang. Para komandan di atas tembok kota Shrek yang bertanggung jawab untuk berpatroli berdiri di dekatnya ketika mereka memandang diam-diam dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Semua orang tahu seperti apa rupa Kuo Yu Hao. Sejak hari itu ketika dia berani menantang dewa binatang, para penguasa jiwa kota Shrek dan para penguasa jiwa kedua Kekaisaran, semua bisa mengenalinya. Kuo Yu Hao memang kalah pada hari itu, tetapi ia berhasil bertahan hidup setelah dewa binatang telah menyerangnya dengan kekuatan penuh. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. The Beast God, di Tian adalah individu terkuat di benua itu, lebih kuat daripada Douluo tertinggi. Karena itu, Kuo Yu Hao tidak membuang kata-kata sama sekali saat dia berdiri di atas benteng. Selanjutnya, kekuatan pertahanan utama yang ada di tembok kota adalah legion insinyur jiwa artileri berat, dan Kuo Yu Hao adalah komandan mereka. Dia hanya berdiri diam dan terus menonton. Tang Wu Tong selesai menata rambutnya saat kepangan jatuh ke pinggulnya, dan meluas ke atas kepalanya. Rambutnya diikat menjadi kepang kalah jengking. Kamu masih harus tetap di sini, Kuo Yu Hao melirik kekasihnya dengan putus asa. Tang Wu Tong menggelengkan kepalanya, aku tidak harus berpartisipasi, tetapi aku harus berada di sampingmu. Kuo Yu Hao membelai kepalanya saat dia datang ke sebelah pipinya dan menciungnya dengan lembut. Baumu harum. Tang Wu Tong merasa malu, semua orang melihat. Biarkan mereka melihat, aku menciung istriku. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu. Kuo Yu Hao memegang tangan Tang Wu Tong saat dia berbicara, dan mereka melonjak ke langit ketika semua orang memandang. Tidak ada yang melihat mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang saat mereka terbang menuju Sun Moon Empire begitu saja. Mereka, mereka sudah terbang. Pasukan pertahanan kota Shrek memandang dengan mata melebar dan rahang kendul. Apa yang terjadi? Mereka terbang begitu saja? Kenapa? Mengapa mereka terbang menuju ke Kaisaran Sun Moon? Apa yang mereka coba lakukan? Cepat, laporkan ke Akademi. Beritahu mereka bahwa Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong telah pergi ke kam Kekaisaran Sun Moon. Mereka berpikir tentang permintaan Kekaisaran Sun Moon untuk Shrek City untuk menyerahkan Kuo Yu Hao dan Jenderal Militer Pertahanan Kota mulai berkeringat. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerahkan diri? Cahaya redup berkedip ketika sejumput cahaya sedingin es melintas di wajah Kuo Yu Hao. Dia terbang di udara ketika kekuatan spiritualnya melonjak seperti gelombang pasang. Namun, kekuatan spiritualnya naik ke langit alih-alih menuju kemah Kekaisaran Sun Moon. Deteksi spiritual yang mengerikan dari Kuo Yu Hao meliputi area yang luas ketika alat jiwa pengintai udara muncul satu demi satu dalam indranya. Akademi Shrek memiliki banyak individu yang kuat, dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak berani membiarkan alat pengintai jiwa mereka terbang terlalu dekat dengan Kota Shrek untuk menghindari kerugian. Tetapi alat-alat jiwa pengintai antena ini tidak memiliki tempat bersembunyi di depan kekuatan spiritual Kuo Yu Hao yang tangguh. Tetapi mereka sudah menemukan kehadirannya pada saat ini, dan mereka segera mundur menuju kemah Kekaisaran Sun Moon seperti gelombang. Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong tidak menyembunyikan diri. Kuo Yu Hao memiliki reputasi luar biasa di Kekaisaran Sun Moon. Selain kehebatannya, Kuo Yu Hao telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Oleh karena itu, begitu para insinyur jiwa yang mengendalikan alat-alat jiwa pengawasan udara menemukannya dan segera melaporkan kepada atasan mereka, mereka buru-buru menarik alat-alat jiwa pengawasan mereka. Kuo Yu Hao menarik kesadarannya di saat berikutnya. Dia menginginkan hasil ini. Kekaisaran Sun Moon telah memberi mereka tekanan selama ini, tapi kali ini, giliran dia untuk memberi mereka beberapa tekanan. Ini adalah satu-satunya cara rencananya dapat dilanjutkan. Mereka dengan cepat menempuh jarak yang tersisa kekang, dan tidak butuh waktu lama sebelum kemah Kekaisaran Sun Moon muncul dengan jelas dalam visi Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Kuo Yu Hao sedikit menyipit, ekspresinya sedingin dan fushuk seperti biasa. Kuo Yu Hao setenang mungkin dalam keadaan seperti itu. Gelombang energi padat muncul dari Kekaisaran Matahari Bulan. Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong jelas dapat merasakan energi terkonsentrasi dari tanah meskipun mereka berada di langit, ketika bagian depan alat jiwa mulai beroperasi satu demi satu ketika mereka mengunci Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong. Seseorang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap front alat jiwa ini, tidak peduli seberapa tangguh orang itu. Kekaisaran Matahari Bulan telah membuktikan fakta itu dengan Dewa Binatang. Meskipun Dewa Binatang juga telah menghancurkan depan alat jiwa, Kekaisaran Bulan Matahari telah berhasil memaksanya pergi ke titik di mana Tuan Roh Jahat mengambil kesempatan itu untuk menyakitinya. Kuo Yu Hao kuat, tapi dia hanya satu orang. Namun, insinyur jiwa yang mengunci Kuo Yu Hao tidak memiliki pemikiran itu lama sebelum sesuatu terjadi. Kuo Yu Hao menghilang Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong menghilang pada saat yang hampir bersamaan di udara. Mereka tidak meninggalkan jejak sama sekali, jadi semua ombak yang mengunci mereka segera menjadi tidak berguna. Kuo Yu Hao cukup kuat untuk menyembunyikan dirinya bahkan sebelum ia menjadi Douluo berjudul, belum lagi sekarang. Mengibaskan alat-alat jiwa pengintai itu terlalu mudah. Perbedaan antara Kuo Yu Hao dan Di Tian adalah bahwa Di Tian dapat memanipulasi kekuatan spasial, tetapi Kuo Yu Hao mengandalkan kekuatan jiwanya untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungannya. Selanjutnya, Kuo Yu Hao bisa meniru gelombang energi apapun dengan indera spiritualnya yang tangguh. Bahkan beberapa ultimate Douluo mungkin tidak akan sepenuhnya yakin menemukan dia dalam keadaan seperti itu, apalagi alat pengintai jiwa ini. Setidaknya, alat jiwa ini tidak bisa melakukan itu dengan standar teknologi mereka saat ini. Kuo Yu Hao dan Tang Wu Tong lenyap, tetapi Kam Kekaisaran Sun Moon tidak mengendur karena itu. Insinyur jiwa sangat jelas, terlepas dari kelas apa mereka, tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika seorang Douluo Transcendent berhasil menyusup ke depan alat jiwa mereka, atau jika seseorang mendekati mereka. Bentrokan Kuo Yu Hao dengan Di Tian memberi mereka kesan dan pelajaran yang mendalam. Masih ada jejak-jejak perpaduan yang menakutkan antara kegelapan dan es di tanah, dan jejak-jejak itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Desahan bisa terdengar dari langit sebelum suara Huo Yu Hao melaju jauh ke kejauhan. Bukankah kalian ingin seleksiti menyerahkanku? Saya di sini sekarang, siapa yang datang untuk menerima saya? Petik 2 Suara Huo Yu Hao sangat polos dan monoton, tetapi ia bergerak jauh ke kedamaian saat menutupi seluruh Sun Moon Empire. Namun, tidak ada alat patroli jiwa tunggal yang bisa mendeteksi lokasi yang tepat, dan suasana tegang menjadi lebih intens. Ju Zee secara alami bisa mendengar suara dari tenda yang diperintahkannya. Selain itu, beberapa utusan sudah melaporkan apa yang terjadi di luarnya. Ju Zee masih merasa sedikit melankolis. Alasannya adalah bahwa dia baru saja menerima berita tentang Komandan Legion Insinyur Jiwa Insinyur Evi Leye Tyrant, Xia Suan Chen, melalui alat transmisi jiwa mereka. Evi Leye Tyrant dan Imperial Dragon Legion setelah berhasil dalam penyergapan mereka terhadap kota Lingdow, dan mereka telah berhasil menghancurkan istana kerajaan Dowling City. Tetapi ketika mereka bersiap untuk mundur, banyak tuan roh jahat muncul untuk menyergap mereka, yang mengakibatkan dua legion mengalami kerugian besar. Bahkan memimpin Imperial Dragon Legion, Su Tian Yuan, telah binasa. Ju Zee tidak mengerti mengapa gereja roh kudus tiba-tiba menyergap dua legion insinyur peringkat binatang, tapi dia percaya jiwa Xia Suan Chen. Dari sudut pandangnya, Xia Suan Chen adalah yang terlemah di antara empat komandan legion ilmuwan peringkat binatang. Namun, dia memiliki pikiran paling jernih, dan itulah alasan mengapa dia memberikan tanggung jawab yang berat. Xia Suan Chen telah menganalisis tujuan gereja roh kudus secara rincin dalam transmisinya. Gereja roh kudus menentang militer, dan mereka mengejar kekuatan legion pembangunan jiwa. Pada saat yang sama, mereka pergi setelah komandan legion insinyur kekaisaran naga, Su Tian Yuan. Alat jiwa berjenis penyimpanan yang membawa Su Tian Yuan di tubuhnya telah menghilang selama serangan itu, dan kemungkinan ada beberapa peluru meriam jiwa stasioner kelas sembilan di alat jiwa penyimpanan itu. Mereka tidak tahu berapa tepatnya. Apakah itu alasan yang cukup? Alasan itu tidak cukup untuk orang normal. Menyerang dua legion peringkat binatang adalah berita besar, toh. Tetapi bagi gereja roh kudus, yang selalu egois, dan yang hanya memedulikan diri mereka sendiri sampai pada titik di mana mereka tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, alasan ini tidak mungkin lebih normal. Juzi sangat jelas apa yang digunakan oleh pemimpin sejati gereja roh kudus, Ye Shisui, untuk mendakwa dewa kematiannya. Belum lama ini, gereja roh kudus telah menggunakan beberapa puluh ribu roh dari para prajurit yang telah binasa untuk menyerang dewa bis. Selanjutnya, Zhongli Wu secara pribadi memimpin tim untuk mengejar dan membunuh di Tian. Zhongli Wu dan yang lainnya telah kembali. Ada lebih dari 10 penguasa jiwa jahat ketika mereka pergi. Tetapi sepertiga dari mereka telah menghilang ketika mereka kembali. Ekspresi Zhongli Wu tegas dan serius, dan terbukti bahwa rencana mereka tidak berhasil. The Beast God tidak mudah dibunuh, dan hasil ini juga menguntungkan Juzi. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Juzi tidak begitu takut dengan gereja roh kudus. Militer memiliki banyak individu yang tangguh, dan ada cukup banyak insinyur jiwa kelas 9. Tentara bahkan memiliki beberapa legion insinyur jiwa peringkat binatang yang mendukung mereka. Tapi bagaimana dengan Radiant City? Ada dua tuan jiwa jahat di sana, dan salah satunya adalah Dewa Kematian Douluo, Yesisui. Yayasan gereja roh kudus juga di Radiant City. Jika sesuatu terjadi di sini, gereja roh kudus akan bergerak di ibu kota mereka. Dia tidak peduli tentang kehidupan Su Tianran, tetapi dia peduli tentang kehidupan putranya. Selanjutnya, Kekaisaran Sun Moon berada dalam posisi yang sangat baik. Dia tidak bisa membiarkannya berantakan. Juzi bahkan lebih berkonflik dalam keadaan seperti itu, dan dia merasa sulit untuk membuat keputusan terlepas dari kecerdasan dan kalibernya. Dia hanya bisa sementara menekan kemarahan tentara. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan konflik terjadi antara tentara dan gereja roh kudus sebelum persiapannya selesai. Itu tidak menguntungkan baginya. Selanjutnya, Juzi merasa sedikit aneh. Siapa yang dikerahkan gereja roh kudus untuk menyergap dua legion insinyur jiwa peringkat binatang? Juzi memiliki perkiraan kasar tentang penguasa jiwa gereja roh kudus. Kekaisaran Sun Moon juga telah menyelidiki masalah itu sebelumnya. Juzi sangat menyadari kemampuan legion dua insinyur jiwa itu. Bahkan jika mereka lebih santai setelah serangan sukses mereka di Dowling City, siapapun yang ingin menyergap mereka harus sangat kuat. Makhluk mati, banyak makhluk mayat hidup, itu terdengar seperti metode gereja roh kudus. Tapi ada beberapa keraguan dalam laporan Xia Suan Chen yang menarik perhatiannya. Musuh-musuh mereka bisa menyembunyikan diri. Fakta itu saja membuat jantung Juzi berdetak kencang. Ada tuan jiwa yang tahu bagaimana menyembunyikan diri, dan ada juga tuan jiwa jahat yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi dia tahu hanya satu orang yang mahir menyembunyikan dirinya dan bertarung sendirian. Selanjutnya, Xia Suan Chen juga mengatakan kepadanya bahwa ada seseorang yang memiliki kemampuan es dan salju yang luar biasa di antara para penguasa jiwa jahat yang telah menyerang mereka. Para penguasa jiwa jahat telah mengandalkan semacam kemampuan es dan salju tipe domain untuk menciptakan perangkap kematian dan mengepung mereka. Es dan salju? Kemampuan siluman? Juzi tidak akan cocok untuk dikenal sebagai permaisuri dewa perang jika dia masih tidak mencurigainya ketika kedua kemampuan ini ada pada saat yang sama. Juzi hanya bisa memaksakan tawa ketika dia memikirkan orang itu. Juzi akhirnya merasakan obatnya sendiri dan betapa canggung situasinya. Dia tahu apa yang lawannya lakukan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Dia bahkan tidak bisa mengekspos identitas lawannya. Benarkan, dia yakin bahwa Huo Yu Hao kemungkinan adalah pelaku yang menyergap dua legion insinyur jiwa peringkat binatang dan anggota tang sekte lainnya mungkin telah membantunya juga. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia juga ingin berurusan dengan gereja roh kudus. Huo Yu Hao telah menghancurkan dua legion insinyur jiwa peringkat binatang Sun Moon Empire dan menjebak gereja roh kudus. Dalam beberapa hal, dia membantunya. Tapi waktunya tidak tepat, kan? Selanjutnya, Huo Yu Hao juga membunuh Su Tian Yuan. Su Tian Yuan adalah seorang pangeran yang memegang otoritas tertinggi. Kematiannya berarti kekuatan dan otoritas keluarga kerajaan akan dirombak sekali lagi, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Tian Yuan. Tindakan Huo Yu Hao mengacaukan segalanya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dia akan menyianyikan usahanya di masa lalu jika dia melakukannya. Jika tentara dan hubungan gereja roh kudus dijembatani, dan jika tentara dan gereja roh kudus ingin menyerang kota Srek, maka itu akan lebih buruk baginya. Juzi telah menggunakan tanggung jawab Akademi Srek untuk membela diri berkali-kali, sementara Huo Yu Hao adalah orang yang menggunakannya pada saat ini. Juzi harus mengakui bahwa dia seharusnya tidak memberitahu Huo Yu Hao saat itu bahwa dia menargetkan Dou Ling, karena orang itu terlalu pintar. Situasinya sangat berantakan, dan itu memaksa Juzi untuk membagi pikirannya untuk menangani segala macam masalah. Dia masih sangat sibuk dengan pekerjaan ketika dia mendengar suara Huo Yu Hao dari luar. Reaksi pertama Juzi ketika dia mendengar suara Huo Yu Hao adalah, jadi orang yang menyergap kedua pasukan itu bukan dia. Iya, jika dia melakukannya, mengapa dia kembali begitu cepat? Dan apa yang dia coba lakukan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku ingin menangkapnya? Atau apakah dia mencoba menggunakan hubungan kita untuk membuat bingung? Tidak, bukan itu yang dia lakukan. Lewati pesanan saya, Fire Phoenix Soul Engineer Legion akan dimobilisasi, dan mereka akan mengantarku untuk melihat apa yang dilakukan orang itu. Semua alat jiwa, siapkan perlindungan terkait tetapi tahan api. Beritahu semua insinyur jiwa kelas 8 ke atas untuk berkumpul di langit dan bersiap untuk pertempuran. Petik 2 Juzi memberi serangkaian perintah sebelum dia keluar dari tendanya. Selamatan dulu, Komandan. Kami tidak tahu di mana orang itu. Juzi baru saja keluar dari tendanya ketika beberapa insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Selain itu, mereka merilis penghalang terkait dan mengandungnya di dalamnya. Juzi tersenyum tipis dan memutar. Tidak apa-apa, dia tidak berani menjelajah terlalu dalam kekam kami. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia masuk. Ayo pergi dan lihat apa yang dia lakukan. Petik 2 Kata-kata ini hanya ditujukan untuk orang-orang di sekitarnya. Juzi sangat jelas tentang seberapa kuat kemampuan bertahan hidup Huo Yu Hao setelah mengetahui tentang orang yang ditanganinya. Komandan, Fire Phoenix Legion telah dikumpulkan. Juzi mengangguk, Fire Phoenix Legion akan mengikutiku ke udara. Aktifkan penghalang terkait Legion. Petik 2 Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong masih berada di langit, tetapi mereka disembunyikan dengan imitasi, dan tidak ada yang bisa melihat di mana mereka berada. Cahaya terus berkedip ketika satu bola cahaya bersinar di langit. Sebuah bola merah menyala perlahan-lahan naik dari tempat Sun Moon Empire di saat berikutnya. Bola itu tembus cahaya, dan apa yang terjadi di dalamnya bisa diamati dengan sama. Insinyur jiwa Fire Phoenix Legion semuanya mengenakan alat jiwa merah menyala, dan peralatan mereka sangat mencolok. Juzi melayang-layang di dalam bola. Dia mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang luar biasa yang berwarna merah kemasan yang melindungi tubuhnya dengan sempurna. Cahaya cemerlang dan mengalir-mengalir di sekitar alat jiwa berbentuk manusia ini, dan alat jiwa ini berbeda dari alat jiwa berbentuk manusia kekaisaran Sun Moon lainnya yang telah dilihat Huo Yu Hao. Meskipun dia hanya mengamati dari jauh, Huo Yu Hao samar-samar bisa merasakan bahwa kemampuan alat jiwa berbentuk manusia ini sebanding dengan armor God-God War-nya. Set ini mungkin bahkan lebih unggul dalam beberapa hal. Sebagai contoh, Juzi bisa menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini yang sangat mencolok di puncak alat jiwa kelas 9, bahkan dengan peringkat kultifasinya. Ini berarti bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia dapat mengurangi permintaannya untuk menggunakannya. Karakteristik ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki armor peranggan. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa yang memakai alat jiwa berbentuk manusia ini. Juzi mengenakan alat jiwa berbentuk manusia ini lebih untuk perlindungan pribadinya daripada apapun. Huo Yu Hao muncul kembali di udara dengan ekspresi serius di wajahnya. Banyak alat jiwa di bawahnya terkunci padanya sekali lagi saat dia mengungkapkan dirinya. Namun, insinyur jiwa yang bertanggung jawab untuk mengunci posisinya dengan cepat menyadari keheranan mereka bahwa mereka tampaknya mengunci ketiadaan. Mereka tidak bisa mendeteksi keberadaan yang hidup sama sekali. Huo Yu Hao sekarang seorang veteran, jadi dia tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Apa yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana. Dia menggunakan spiritual interference domain dan membuat hologram 100 meter darinya. Insinyur jiwa dapat mengunci itu sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka masih tidak akan menemukan lokasi tepatnya. Selanjutnya, deteksi spiritual Huo Yu Hao meliputi seluruh tempat. Selama itu tidak menyentuh penghalang spiritual, alat jiwa apapun yang akan menembak akan muncul dalam jangkauan deteksi, maka dia tidak akan memiliki masalah menghindari serangan. Kau permaisuri dewa perang kekaisaran Sun Moon, suara sedingin es Huo Yu Hao menjelajah kekejauhan. Namun, nadanya tampak sedikit berubah ketika dia mengucapkan beberapa suku kata terakhir. Tidak mungkin nadanya tidak bisa berubah. Ada tangan kecil mencubit pinggangnya dan memutar dagingnya 180 derajat. Terus berpura-pura, Tang Wu Tong berpikir sendiri dengan marah. Juzi menatap Huo Yu Hao dengan dingin saat dia merendahkan suaranya dan menjawab, Ya, saya Ratu Sun Moon Empire. Saya juga komandan pasukan ini. Saya tidak berharap Anda menunjukkan diri Anda. Karena Anda di sini, maka jangan menolak penangkapan. Sepertinya Strixity tidak bisa melindungimu. Petik 2 Mata mereka berdua sangat dingin. Mereka begitu berjauhan, dan ada juga pelindung di sekelilingnya, sehingga mereka tidak bisa melihat mata satu sama lain dengan jelas. Tetapi sensasi aneh muncul di hati mereka pada saat ini. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain di medan perang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan satu sama lain dengan identitas awal sebagai orang lain memandang, dan sebagai musuh. Juzi tidak ceroboh karena Huo Yu Hao adalah lawannya. Sebaliknya, dia merasa jauh lebih waspada dan waspada karena Huo Yu Hao adalah orang yang melayang di langit di seberangnya. Tidak masalah bahwa dia telah menang selama beberapa pertemuan mereka sebelumnya. Dia sangat jelas dengan pemahamannya tentang Huo Yu Hao tentang betapa menakutkannya lawannya jika dia mengeluarkan potensinya. Realitas juga membuktikan fakta ini, karena kerusakan yang dialami Huo Yu Hao secara tunggal terhadap Kekaisaran Sun Moon menyaingi seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Berapa banyak alat pengintai jiwa yang dia hancurkan, belum lagi para insinyur jiwa, bagian-bagian alat jiwa, dan yang lainnya. Juzi menatap Huo Yu Hao di kejauhan, dan dia sudah sangat yakin bahwa Huo Yu Hao adalah pelaku yang telah menyerang dua legion insinyur jiwa peringkat binatang. Itu pasti dia. Huo Yu Hao berkata dengan jelas, Saya bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Anda telah meminta saya, jadi saya di sini. Saya sudah melepaskan diri dari kota Srek pada saat yang sama. Saat ini, saya hanya mewakili diri saya sendiri. Tangkap aku jika kau bisa. Siapapun yang tidak yakin bisa mendapatkan saya. Petik 2 Juzi mendengus dingin dan balas, kamu tampak sangat percaya diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan 100 ribu pasukan saya sendirian? Anda hanya memiliki dua pilihan, tunduk kepada kami atau mati. Petik 2 Huo Yu Hao tertawa, Kamu ingin aku tunduk? Bermimpilah. Siapakah kamu yang meminta saya untuk menyerah? Karena alat jiwa yang Anda miliki di bawah Anda? Jika Anda mengerti saya, maka Anda harus tahu bahwa alat-alat jiwa itu tidak berguna bagi saya. Saya di sini hari ini untuk memberi tahu Anda bahwa saya akan menjadi wabah bagi pasukan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Mungkin membunuhmu tidak akan mudah, tapi aku yakin akan membunuh bawahanmu. Rintangan pertahanan tertaut Anda tidak dapat diaktifkan terus-menerus, dan mereka tidak dapat menutupi seluruh pasukan Anda, bukan? Suara Huo Yu Hao diproyeksikan kekejauhan dengan kekuatan spiritualnya, dan setiap ekspresi Jenderal Kekaisaran Sun Moon berubah secara drastis ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Mereka semua telah melihat kehebatan Huo Yu Hao sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu apa peringkatnya, dia bisa menerima serangan dari Beast God dan bertahan hidup. Dia harus menjadi Douluo berjudul, paling tidak. Normal title Douluo bukan masalah besar, karena mereka tidak bisa bersembunyi dari berbagai alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire. Mereka akan hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa mendekati tentara Kekaisaran. Tetapi orang ini berbeda, meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan apa yang dia lakukan, mereka tahu itu bisa menggunakan kemampuannya untuk bersembunyi dari semua alat jiwa pengawasan mereka. Jika seseorang yang tangguh seperti dia bertekad untuk membantai dan membunuh semua orang tanpa peduli dengan identitasnya, dan tidak dapat dideteksi, maka semua orang akan berada dalam bahaya. Secara alami, dia tidak akan menargetkan tentara normal. Sebaliknya, para jenderal dan insinyur jiwa tidak diragukan lagi akan menjadi sasarannya.